Tang mata ayam adalah alat yang dapat digunakan dengan mudah untuk memasang mata ayam pada material tertentu Di video kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan tang mata ayam ini ya Karena di video sebelumnya saya sudah memberikan contoh alat-alat untuk memasang mata ayam Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan salah satu dari tiga alat yang saya bahas di video sebelumnya Cek disini ya Oke disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan tang mata ayam Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini alangkah baiknya klik tombol subscribe-nya Lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel penjahit hari Like, comment, share juga ke sosial media kalian Langsung saja ke materi Ada beberapa langkah cara memasang mata ayam dengan menggunakan tang mata ayam ini Yang pertama yaitu buat lubang pada material tempat Anda akan memasang mata ayam Lubang ini harus cukup besar untuk memasukkan mata ayam Jika lubang terlalu besar mata ayam akan lepas Jadi saat menggunakan tang mata ayam ini Disini sudah ada alat untuk melubang pada materialnya ya Yang ini ya Ini adalah salah satu contoh lubang yang sudah saya buat Untuk caranya sendiri oke akan saya praktekkan Masukkan bagian material kain ke bagian bawah ini Kita masukkan seperti ini ya Selanjutnya kita tekan bagian belakang sama-sama Nah setelah selesai dilubangi maka hasilnya seperti ini Oke Ini pas untuk ukuran mata ayam 5 mm Ini ukuran yang 5 mm Selanjutnya setelah material dilubangi seperti ini Material kainnya dilubangi seperti ini ya Selanjutnya kita masukkan bagian mata ayamnya ke lubang yang sudah dibuat Untuk mata ayam yang kecil seperti ini ya Ini tidak ada ring di bagian belakang Jadi cuma memanjang seperti ini Ini untuk tang mata ayam yang ukuran 5 mm Untuk ukuran yang besar Biasanya pada bagian belakang itu ada ring donat yang pipih Seperti yang saya sudah contohkan di video sebelumnya Oke selanjutnya Kita masukkan ya Ini adalah contoh Pertama yang saya buat Ini ya Selanjutnya yaitu Ini Kalau saya beri contoh lagi Ini dimasukkan ke bagian lubang Yang sudah dibuat barusan Untuk bagian atas dan bawah Bagian ini Ini adalah bagian atas dari Tang mata ayamnya Dan ini bagian bawah Jadi jangan sampai salah Kalau penempatannya salah Nanti hasilnya kurang memuaskan Langkah selanjutnya Yaitu Masukkan Alat tang mata ayamnya Ini ke bagian Mata ayamnya Nah seperti ini ya Jelas ya Nah ini Ini bagian bawah Dan ini bagian atas Jadi Seperti ini Jika sudah pas Seperti ini Nah pas ya Kita tekan bagian belakang Dari tang mata ayamnya Bersama-sama Sampai benar-benar Presisi ya Kalau masih kurang Pakai tangan satu Bisa pakai tangan dua Seperti ini Nah itu hasilnya Seperti ini Bagian belakang dari Mata ayamnya Terus ini adalah Bagian depan dari Mata ayamnya Untuk Mata ayam yang seperti ini Ini biasa digunakan Untuk lubang Sepatu Bisa lubang tas Jadi Macam-macam ya Ini yang anti karat Jadi harganya cukup mahal ya Yang seperti ini Untuk yang tidak anti karat Harganya itu Cukup murah Jadi Begini Cara saya Memasang Mata ayam Menggunakan Tang Mata ayam Seperti ini Jika masih ada Yang belum dipahami Bagaimana cara Mengoperasikan Tang mata ayam Silahkan Tinggalkan Komentar teman-teman Di kolom komentar Bagian bawah Jadi akan saya Jawab Melalui Kolom komentar Atau Melalui video Langsung Saat saya Memberikan tutorial Selanjutnya Sampai berjumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati